Intro Youtuber sekaligus bagian sosial Inggris bernama Mahyar Tosi menjadi perhatian publik seusai menghina batik Indonesia yang dikenakan delegasi G20. Ini sejumlah akun media sosial hingga akun Youtubenya diserang warganit Indonesia. Mereka tak terima batik yang merupakan warisan budaya Indonesia dihina. Diketahui unggahan bernada hinaan itu diungkapkan Mahyar di akun Twitternya pada Rabu 16 November 2022 pagi. Buntut dari unggahnya itu, akun Twitternya diserang oleh netizen Indonesia. Tak hanya Twitter, akun Instagramnya juga turut menjadi sasaran serangan warganit. Warganit bahkan juga menyerang akun Youtube Mahyar yang diketahui memiliki subscriber sebanyak 260 ribu. Serangan itu dilakukan di beberapa unggahan Youtube Mahyar. Mereka tak terima atas ejekan yang dilayangkan oleh Mahyar. Pasalnya dalam unggahan Twitter yang kini telah dihapus olehnya, Mahyar menggunakan kalimat bernada hinaan. Ia bahkan malah beli sejumlah pemimpin dunia yang menggunakan batik dengan sebutan idiot. Selesai mendapat serangan dari warganit, Mahyar langsung memberikan klarifikasi. Ia juga meminta maaf atas tindakannya soal pemimpin G20 yang menggunakan batik asal Indonesia. Ia juga meminta maaf atas tindakannya. 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 Sub indo by broth3rmax